Intro Oke, masih dengan Profesor Kardus. Time atau waktu? Menurut Anda, apa sebenarnya waktu? Ya, mungkin yang selama ini kita tahu tentang waktu adalah sebuah aliran momen kausalitas atau sebab akibat dari masa lalu ke masa depan. Dimana, aliran inilah yang nantinya kita definisikan sebagai keadaan waktu melalui nilai pengukuran dalam besaran fisika seperti halnya detik, menit, jam, tahun, dan sebagainya. Tapi, sebenarnya, jika kita jabarkan jauh lebih spesifik dalam skala fundamental, waktu akan terlihat sebagai suatu konfigurasi nilai yang ambigu, layaknya sebuah ilusi yang terkadang dalam keadaan tertentu nilai waktu tak sesuai dengan realitas yang dapat kita amati atau kita pahami. Ya, dalam mekanika klasik, umumnya waktu di alam semesta ini dianggap sama dimanapun tempatnya. Tapi, melalui pemahaman relatifitas instin, sifat dan perilaku waktu di alam semesta ini adalah relatif tergantung pada arah gerakan relatif, percepatan, dan perilaku ruang gravitasi. Seperti yang sering Prof. Kardus ulas, pelebaran waktu relatifistik dapat terjadi dalam dua keadaan, yakni ketika obyek bergerak relatif dipercepat, atau semakin cepat obyek bergerak, maka waktu akan semakin melebar. Perlambatan waktu akan terjadi, bahkan waktu akan berhenti saat Anda berada di kecepatan cahaya. Begitu pula, dengan pengaruh ruang gravitasi ultrakuat, seperti lubang hitam yang dapat menciptakan keadaan pelebaran waktu, atau time dilation. Karena itulah, dalam relatifitas umum, waktu dijadikan satu bersama ruang dalam keadaan sebuah dimensi. Bahkan, jika kita jabarkan lebih luas, teori medan instin tentang keterikatan ruang dan waktu empat dimensi di alam semesta. Secara teoritis, perjalanan waktu bisa saja kita lakukan, meski untuk menciptakan teknologinya, merupakan hal yang mustahil untuk dapat terjadi. Sebut saja, konsep drive al-cubier, kendaraan hipotesis yang dapat memanipulasi ruang dengan energi negatif, hingga dapat berakselerasi ke kecepatan cahaya. Bahkan, secara teoritis, jika kalian mampu menemukan jembatan Einstein-Rosen, atau lubang cacing, dan menciptakan teknologi silinder tipler, kalian juga dapat mencapai probabilitas terlempar ke masa lalu. Dalam konten sebelumnya, Prof. Kardus sering mengulasnya. Ya, seperti yang dikatakan oleh fisikawan teoritis Carlo Rovelli, bahwa waktu adalah ilusi, di mana persepsi kita tentang alirannya pasti tidak sesuai dengan realitas fisik. Meski begitu, waktu adalah aliran peningkatan entropi yang tidak bisa dihentikan. Panah waktu akan terus berjalan. Kalian, secara teoritis, bisa saja melambat dalam ruang waktu, atau terlempar ke masa lalu. Tapi, jaringan kompleks panah waktu akan terus mengarah ke depan. Ya, meski Anda secara naif mencoba menghentikan semua konfigurasi gerakan obyek di alam semesta, hingga menjadikan semua di alam semesta tampak statis. Tapi, tahukah Anda, bentuk berlaku di ranah fundamental atau dasar mustahil dihentikan, seperti hanya proses peluruan unsur radioaktif, penerowongan kuantum, atau berbagai berlaku di dunia kuantum lainnya. Dalam fisika teoritis, keadaan ini disebut sebagai problem of time, atau permasalahan waktu, yakni konflik konseptual tentang laju aliran waktu dalam relatifitas umum, atau di dunia relativistik makroskopik, dan mekanika kuantum pada dunia skala fundamental. Ya, penjabaran waktu dalam ranah mekanika kuantum sangatlah berbeda dengan wilayah ruang waktu makroskopik. Di ruang waktu kuantum, arah panah waktu tak bisa ditentukan, sesuai dengan prinsip ketidakpastian Heisenberg, yang menyatakan, kita mustahil mendapatkan pengukuran pasti dalam dunia kuantum. Dalam dunia makro, relativistik, entropi akan terus meningkat, panah waktu pasti akan mengarah ke depan apapun keadaannya. Setiap informasi yang dikirimkan, dari keadaan satu ke keadaan lainnya, pasti memerlukan momentum, tergantung kecepatannya. Contoh, jika kalian memesan makanan secara online, pasti ada jangka waktu atau jeda waktu, hingga makanan itu sampai di tempat kalian. Dan seandainya, kalian mengirimkan pesan WhatsApp ke tempat orang lain, hal itu juga akan memerlukan momentum untuk sampai. Meski terasa sekejap, pasti kecepatan yang mustahil untuk melampaui kecepatan cahaya, yakni 300 ribu kilometer per detik. Bintang-bintang yang kalian lihat, di langit malam, merupakan informasi yang dikirim dari masa lalu, dan sampai ke indera Anda menggunakan kecepatan cahaya. Ya, di dalam dunia makroskopik, aliran informasi yang dikirim, pasti mengalami momentum, atau masa pengiriman. Tapi, dalam dunia kuantum, hal tersebut terkadang tidak terjadi. Salah satunya, adalah perilaku kuantum yang paling misterius, seperti halnya, kuantum entanglement, atau keterjeratan kuantum, yang Einstein sebut, sebagai aksi menyeramkan di dunia kuantum. Keterjeratan kuantum, adalah interaksi nyata yang terjadi, dalam skala mikroskopik. Dalam mekanika kuantum, ada sebuah kondisi yang memungkinkan, dua buah partikel akan saling terjerat, satu sama lain. Ketika dua partikel, mengalami entanglement, atau keterjeratan kuantum. Setiap informasi yang ada pada partikel satu, pasti akan sama dengan partikel yang kedua. Meski Anda, memisahkan partikel-partikel yang terjerat tersebut, di jarak ratusan miliar tahun, Jika partikel bernomor satu berwujud A, atau membawa pesan informasi A, pasti pasangannya yang terjerat. Partikel dengan nomor dua, di jarak miliaran tahun cahaya, akan membawa informasi yang sama. Dan itu, berlangsung tanpa memerlukan momentum, atau jeda waktu. Jika di dunia makroskopik, kalian ingin mengirim informasi, di jarak satu miliar tahun cahaya, dengan menggunakan kecepatan cahaya, pasti, informasi itu akan sampai satu miliar tahun kemudian, karena dalam ruang waktu, tak ada yang lebih cepat daripada kecepatan cahaya. Tapi, jika informasi tersebut terjerat secara kuantum, dengan jarak yang sama, kalian akan mendapatkan informasi itu, saat itu juga, sekejap, layaknya teleportasi yang tak terikat jalinan ruang waktu. Ya, dalam keadaan inilah, waktu dalam ranah kuantum, tak bisa dibuktikan, diukur. Saat ini, perilaku keterjeratan, umum di aplikasikan, dalam komputasi kuantum, dengan cara, memanipulasi qubit-qubit, yang saling terjerat, atau entanglement. Melalui hal tersebut, kita dapat mengirim informasi, melalui keadaan teleportasi, atau sekejap. Ya, dan berikut, informasi dari Profesor Kardus, tentang, misteri keadaan waktu, dalam dunia kuantum. Jangan lupa, like, subscribe, dan tekan tombol lonceng di channel Profesor Kardus. Tak beri jasa, tapi, jenius, Profesor Kardus, bersama, Erwin Skrodinger, mengabarkan. Terima kasih telah menonton!